Tangkap TNI aktif yang terjerat korupsi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan Komisi 3 DPR RI. Ancaman pelaporan itu disampaikan Ketua Umum PBCMI Bintang Wahyu Saputra seperti dikutip Tribunews.com pada minggu 30 Juli. PBCMI menilai langkah Ketua KPK Firly Bahuli dan kawan-kawan dianggap ceroboh saat menetapkan Kepala Basarnas Marsa Kalmadia TNI Henry Alviandi dan anggota TNI Angkatan Udara Letkol ADM Afribudi Caheonto sebagai tersangka. Sebagai Ketua KPK, Firly Bahuli disebut telah menjatuhkan martabat lembaga anti-rasua tersebut sebab hal itu dianggap telah menyalahi prosedur dan mekanisme yang berlaku. Firly juga dianggap tidak layak memimpin KPK. Bintang melanjutkan, bukannya bertanggung jawab atas kesalahannya. Pimpinan KPK terkesan cuci tangan dengan menyalahkan tim penyidik padahal penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan KPK, bukan tim penyidik. Atas ketidakcakapan dan kecerobohan Firly Bahuli sebagai Ketua KPK, pada kasus ini pihaknya mendesak Firly untuk mundur dari KPK. Selain itu, PBCMI mempertimbangkan untuk melaporkan Firly Bahuli ke Dewan Pengawas KPK dan Komisi 3 DPR RI sebagai mitra kerja KPK. Rencananya Senin 31 Juli, PBCMI akan melaporkan KPK ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran etik dalam menetapkan tersangka pada Kepala Basarnas yang masih anggota TNI aktif. Kemudian usai dari Dewas, PBCMI akan mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta pemanggilan terhadap Firly Bahuli. Terima kasih telah menonton!